Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan narusin alur cerita anime yang berjudul Deljebubjo no Okinimesumama. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan, Belle sama Miurin ke kape lagi minum kopi. Nampak si Belle sangat menyukai kopi yang banyak empasnya. Setelah itu si Eurino melihat cowok pustakawan yang membuatnya tertarik sama anak tersebut. Di sisi lain si Azazel ngajakin si Miurin untuk ke perpustakaan. Karena Miurin juga belum pernah, jadi mereka kesana bareng. Azazel bakalan bertemu dengan si Dantalion, seorang pustakawan. Tapi nampak dia lagi tidur gitu, karena baca buku yang terlalu kemaleman. Ini tugas dia tidur sekarang. Hal ini membuat si Miurin aneh, orang ini kagak dipecat-pecat. Terus dia memperkenalkan diri dengan sangat sopan. Cuma lagi-lagi dia ketiduran dan juga lapar belum makan sejak kemarin rusak. Dikira dia bawa makanan di rumahnya, taunya dia cuma menghayal doang, auto kenyang. Tak lama datang, macam bawahannya menyuruhnya bangun dengan paksa seperti itu. Terus Dantalion menanyakan tujuan mereka berdua. Yang tak lain mau ngambil buku sekalian pinjem yang menurutnya seru. Alhasil sambat dia diambilin sambil dibantuin sama bawahannya tadi bernama Molec. Si Miurin juga pengen baca, jadi dikasihlah tiga judul di sana. Nampak ketika dibaca, ceritanya seru. Namun sayangnya si Dantalion spoiler di sana. Sesudahnya mereka berdua nyari buku yang lainnya. Tak lama si Miurin bertemu dengan Eurin Nom yang marah-marah karena dia terlalu dekat-dekat sama si Dantalion. Dia merasa bernapsu ketika melihat bocah tersebut. Setelah itu Miurin kembali dan memikirkan si Belle suka baca atau enggak. Dia bisa aja nyariin buku buatnya. Terus Dantalion menceritakan isi semua buku yang ada di sana. Semuanya lengkap dari yang dulu sampai yang baru ada. Totalnya ratusan juta. Si Dantalion udah membaca semuanya. Ini kagak mungkin. Kalaupun mungkin berarti umurnya udah tua banget. Eurin Nom masih mantau di sana. Di sisi lain si Gochin masih belum bisa ngobrol normal dengan Asacel. Ini udah tau kalau si Gochin itu suka sama si Asacel. Layannya itu menyuruh untuk membuat brownies. Karena kagak bisa dia pun nanya ke si Belle cara membuatnya. Dia pun kagak bisa juga. Alhasil dia bakalan cari bantuan. Yang bisa masak yaitu si Narok. Dia seporibadinya si Belle. Pas datang dia langsung menunjukkan skill memasak selama 3 detik. Tapi dibarengin dengan bajunya yang sobek-sobek. Jadinya belajarnya kagak diterusin. Karena susah juga ngikutinnya. Alhasil mereka buatlah sendiri dengan melihat di buku gitu. Tapi masih juga gagal. Kali ini si Belle yang so tau. Bikin blunder mulu jadi gagal total. Lalu mereka berdua bela-belain beli coklat dikala hujan juga. Lalu meneruskan masaknya lagi. Dikala lagi membuat si Gochin merasa tersentuh banget. Kalau membuat kuenya bakalan diberikan kepada orang yang dia suka. Selama mereka berhasil membuatnya dan rasanya pun enak. Tapi pas mau disisain buat Asacel. Dia malah kembali gugup. Dan kagak ngerti kenapa dia membuat brownies buat si Asacel. Padahal dia jarang ngobrol. Dia juga takut nantinya browniesnya tersebut si Asacel kagak suka. Belle berusaha menyemengati si Gochin. Yang akhirnya dia bisa melakukannya. Pas dia udah mau action dia ingat perkataan si Belle. Terus walaupun emang gugup juga dia tetap ngasih itu brownies. Yang membuat si Asacel senang dengan pemberian tersebut. Cuma dianya saking nahan pipis sampai pingsan kayak gitu. Belle pun ikutan memberikan kue tersebut kepada si Miurin. Berbarengan dengan Miurin memberikan buku juga kepada si Belle. Singkat cerita Belle menanyakan camilan untuk istirahatnya apa nanti. Pas tau kacang kastanya dia langsung senang banget dan kagak sabar tentunya. Miurin menyuruh untuk fokus kerja dulu. Tak lama dia pun langsung serius. Tidak memikirkan makanannya tadi. Tapi ternyata di otaknya dia lagi berimajinasi. Besoknya bangun tidur si Belle siap-siap untuk bekerja kembali. Di luar udah ada si Miurin. Pas Miurin lagi bacain agenda hari itu. Eh sepatunya nyangkut yang susah banget dikeluarin. Alhasil dipaksalah buat dicabut yang ujungnya patah. Miurin harus buru-buru membawa si Belle ke kantornya. Dia langsung aja gendong seperti itu. Karena malu dia kagak jadi. Terus dia minta digendong biasa aja secara terpaksa Belle pun mau. Pas naik dia merasakan kelembutan duniawi. Jadinya dia kagak jadi lagi. Lalu entah bagaimana mereka bisa kesana menggunakan sendal biasa. Belle yang sudah ketergantungan sama sepatu heels. Jadi susah untuk mengganti dengan sepatu yang lain. Ditambah heelsnya itu sangat tinggi. Dina ketika tidak pakai heels. Nampak pendek seperti itu. Tak lama ada yang datang sebut aja Tante Ed. Dia seorang desainer yang membuat baju si Belle. Kali ini dia kesitu mau memperbaiki sepatunya si Belle. Belle disuruh pakai sepatu yang lain pun kagak mau. Mungkin udah cocoknya pakai heels. Jadi susah nyesuaiin lagi. Terus ketika udah diceritakan ketika si Belle yang dulu sempat jadi malaikat yang turun ke neraka. Yang langsung disambut sama yang lembut-lembut. Hari itu dia ada acara wawancara gitu. Nah kebetulan ada maskot yang sangat imut dan juga lembut. Sebelum acaranya dimulai. Miurin udah wanti-wanti untuk tidak ngomongin kesukaan dia yang lembut-lembut. Awalnya dia bisa tahan. Tapi bagian akhirnya. Hampir aja dia menyebut itu. Sesudah wawancaranya selesai Miurin sangat bangga dengan si Belle. Yang bisa tampil di depan kamera. Cuma disitu si Belle menanyakan apakah dia kagak menyesal jadi pembantunya. Belle auto malu digituin lalu dia bakalan istirahat dulu. Belle bakalan istirahat di area gedung. Miurin pun langsung kabur. Setelah itu cuacanya memburuk gitu hujan disertai pertir. Di sana Miurin bertemu dengan asasel lalu dia menanyakan si Belle berada di mana. Karena dia lagi di luar, dia menyuruh Miurin untuk cepat mencarinya. Alhasil Miurin langsung cari si Belle yang hasilnya ketemu. Dia lagi neduh dan juga nampak dia ketakutan sama suara petir. Belle masih belum mengaku kalau dia takut sama petir. Selama petirnya datang lagi lalu dia ketakutan seperti itu. Jadinya ketahuan dah. Si Belle meminta Miurin untuk tutup mulut kalau dia takut sama petir. Si Miurin pun janji sama si Belle. Sesudahnya dia nanyain ke si asasel tentang hal tersebut. Yang ternyata emang benar. Asasel yang temen lamanya udah tahu lebih dulu. Esoknya si Belle dapat majalah tentang wawancara dia kemarin. Singkat cerita, Belle lagi mau makan camilan berupa agar-agar gitu. Dia nampak menikmatinya karena kenyal-kenyal. Tapi si Miurin lihat yang kenyal-kenyal ke hal yang lain. Terus si Belle dapat masukkan untuk membuat gedung olahraga karena banyak orang yang jarang olahraga. Dia udah dikasih dana untuk pembangunan. Pas mau lihat, eh malah dipuatkan pemandian air panas sama si Astaroth. Mereka berdua kagak percaya uangnya habis dipakai bangunan gituan. Padahal udah banyak, Astaroth membuat itu karena kagak sengaja aja uangnya ada di mejanya. Jadi dia bikin gitu Wanda. Karena semuanya udah terlanjur dan kagak bisa dibalikin lagi uangnya, si Belle pun mengikhlaskan semuanya. Lalu dia mau mencoba pemandian tersebut. Si Aurino menolak masuk, tapi ketika melihat si Dantalion, dia auto membayangkan ketika lagi mandi yang membuatnya langsung keluar darah dan pingsan. Sesudahnya mereka masuk untuk mandi. Miurin dan yang lainnya lagi santai-santai menikmati mandi. Cuma disitu si Astaroth mempunyai niat jahat. Pertamanya dia membayangkan kalau cewek-cewek sekarang lagi melakukan sesuatu. Cuma dicuekin sama yang lainnya, Astaroth belum menyerah. Dia pun cerita lagi tentang Ophi kepada yang lainnya. Tentunya membuat Miurin kagak nyaman. Alhasil si Astaroth ini pengen mengintip cewek-cewek yang lagi mandi. Tapi kagak ada celah di sana. Dia merasa rugi udah membangun pemandian itu. Karena tujuannya agar bisa ngintip. Dia pun mencoba lewat bawah sama si Molek. Ketika ditunggu lama-lama si Astaroth ngambang kehabisan nafas. Ketika udah bangkit kembali, dia masih belum menyerah juga dong. Dia kekeh mau lihat dan mau pakai cara yang terakhir. Yaitu dia bakalan langsung mengintip ke dalam. Miurin mencoba untuk menghentikannya. Namun mereka ketahuan duluan. Cewek-cewek itu belum pada mandi. Mereka udah memprediksi bakalan kayak begini. Alhasil si Miurin pun dituduh mau ikutan ngintip juga. Sarga tanas langsung mengikat si Astaroth di tempat. Setelah itu si Gochin memberitahu kalau si Miurin itu mempunyai anjing yang sangat imut. Si Bell baru tahu akan hal itu. Gochin juga iseng nanya-nanya sama si Miurin. Bell sama sekali belum pernah menanyakan tentang kehidupan si Miurin. Beda dengan si Gochin. Beserta pelayannya yang udah terbuka. Alhasil si Bell pengen tahu semua tentang si Miurin. Dia pun bertemu dengan si Astaroth untuk meminta solusi. Tapi dia masih aja berharap untuk ditanya juga. Lalu dia memberitahu caranya dengan latihan ngomongnya dulu. Pas diperagakan pertanyaan apa yang dirontarkan. Ujungnya ke celana dalam. Yang untungnya ada sarga tanas di sana. Auto dieksekusi dah. Setelah itu dia mempunyai kesempatan untuk menanyakan semuanya kepada si Miurin. Cuma sulit banget untuk diucapkan. Akhirnya ada momen di mana dia berani dan menanyakan pertanyaan yang tadi Astaroth lontarkan. Tapi saking gugupnya dia menanyakan celana dalam. Tapi anehnya sama si Miurin dijawab. Singkat cerita baru-baru ini lagi viral banget hewan berbulu yang dipelihara oleh si Bell. Itu seperti kucing kalau di bumi. Sekarang udah rame di kota Pandemonium. Terutama ada kape yang mengadakan hewan tersebut. Si Bell pengen ke tempat itu. Tapi sebelum itu dia harus mengerjakan pekerjaannya dulu. Baru boleh pergi. Di sisi lain Sarga Tanas jadi sorotan orang karena kegagahannya dia. Pas masuk ruangannya disitu terdapat rekannya yang lagi ngomongin kape hewan berkumis tadi. Dia kagak tahan. Dia sebenarnya suka sama yang imut-imut. Dia terus menahannya sampai akhirnya pas pulang dia lihat-lihat di internet tentang kape tersebut. Dan dia bimbang harus datang atau enggak. Karena dia suka dia memberanikan diri datang dan bakalan menyamar gitu. Setelah beberapa hari dia datang ke sana ikut ngantri. Bukannya membuat orang enggak peduli malah si Sarga Tanas dijulidin. Karena pakaiannya seperti itu. Tak lama dia dipanggil masuk duluan dan dia duduk sendirian di sana. Auto lucu ketika melihat hewan berbulu tersebut. Tak lama datang si Asasel yang sebangku sama dia. Akhirnya terbongkarlah kalau Sarga Tanas suka yang gituan. Mereka berdua saling kagak percaya mukanya pada serem padahal. Sarga Tanas merasa malu dia datang ke tempat seperti itu. Asasel menjelaskan kalau semua orang bisa datang ke situ untuk menghibur dirinya sendiri. Jadi kagak masalah. Si Asasel pun biasa aja apalagi dia pakai pakaian rapi begitu. Di sisi lain Bel dan Miurin udah sampai juga di sana. Cuma Miurin masih ragu-ragu takutnya harganya kemahalan. Terus pas masuk Bel langsung disambut sama hewan-hewan tersebut. Di sana pun ada Astaroth juga. Bel membeli banyak banget barang. Setelah itu si Bel dan Gochin lagi ngobrol tentang liburan. Gochin pengen ke pantai karena udah lama dia kagak ke sana. Bel pun mau tapi dia harus cari waktu yang kosong dulu. Alhasil dia menanyakan kepada si Miurin waktu kosongnya. Ada nasa harian dia kosong. Terus dia ngajak buat main ke pantai. Miurin pun tertarik. Cuma masih mikir-mikir lagi kalau ditinggal sendirian mungkin mereka berdua bakalan digodain. Jadinya dia bakalan ikut sambil menjaga cewek-cewek. Dia bakalan pergi bersama Asasel. Setelah itu si Bel laporan sama si Gochin kalau perginya bareng Asasel. Dia pun auto gugup seperti itu. Malu-malu tapi mau. Tapi mereka harus persiapan baju renangnya terlebih dahulu. Di sisi lain si Miurin senang bisa ke pantai lagi. Udah lama enggak ke sana. Tapi di satu sisi juga dia kagak mau jadi cowok lembek. Dia pun ke ruangan olahraga untuk latihan instan biar jadi kekar. Sementara si Bel sama Gochin ke tempat pembelian baju renang. Banyak sekali baju renang di sana. Mereka mulai milih-milih gitu. Dan Bel menemukan baju renang yang aneh. Cuma tali doang. Setelah dicari-cari si Gochin menemukan baju renang yang cocok. Cuma kalau dilihat-lihat lagi kurang cocok gitu. Jadinya mulai dicariinlah sama yang jaga. Selama ketemu baju renangnya kagak terbuka gitu. Cuma bokongnya aja yang agak sedikit sempit. Tapi overall udah cocok. Asasel pun bakalan suka sama pakaiannya. Terus giliran si Bel mencoba satu-satu. Dari mulai yang berani. Sampai ke yang sama macam si Gochin motifnya. Lalu disitu mereka mencoba berkaca dan cocok kelihatannya. Bel pengen langsung dapat pendapat dari si Miurin. Dia menelponnya di kalah dia lagi olahraga. Miurin buru-buru ke tempat si Bel. Pas masuk dia dibuat kaget mereka berdua berpakaian seperti itu. Miurin susah buat buka mata. Akhirnya mencoba untuk membuka dikit-dikit. Yang akhirnya dia ngomong kalau cocok sama si Bel. Mereka yang melihat itu merasa kalau mereka berdua ada cinta anjay. Sikat cerita ketika hari H yang harusnya ke pantai kini harus dikubur dalam-dalam. Karena hujan berserta badai menghantam kota. Jadi tidak bisa ke pantai. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax